Benarkah kalam man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam nabi atau bukan. Kalam ini sudah menjadi kaedah dalam ilmu tazgatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohania. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu, mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad, tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini. Kan banyak juga anak-anak, sudah tujuh hari tidak punya nama. Bapaknya datang ke kita. Tak, kasih nama dong, nganak saya. Berarti nama jasad ini, itu bisa dibuat, bisa dirubah. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar tidak punya nama? Kita lahir di dunia yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah memanggilku, kamu. Berarti kita ada nama, Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dadah Rasulullah SAW. Kita tidak tahu. Ditanyalah oleh orang bandi Israel, orang ahli kitab. Ya Muhammad, apa itu ruh? Tururlah ayat, Ya sa'aluna ka'anirruh. Mereka bertanya kepada memenai ruh. Katakanlah ruh, itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya, kecuri sedikit. Sedikit disitu, sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah, itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya mengeluarkan uang dikit-dukitnya itu sudah 100 triliun, Pak. Apalagi, raja di raja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah SWT. Ilmu ini disimpan dalam dadah Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa mengerti, Pak, dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh. Tapi Nabi mengatakan, finnar. Finnar. Masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka. Tidak dihapus dari neraka. Man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Artinya, siapa yang kenal dirinya, itu akan kenal Tuhannya. Apakah pemikiran seperti ini perlu dilestarikan? Bahkan banyak ini juga mengamalkannya, Ustaz. Dan ini juga yang menyebabkan berbagai tokoh di negeri ini seperti membenci label-lebel yang Ustaz katakan tadi, seperti wahabi dan semacamnya. Ini mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Sebenarnya yang paling berkompeten ini guru kita, doktor ayatullah karena alat terbelakangnya akidahmu. Kalimat ini, masyur dalam kitabnya para ulama, ahli kalam, dan dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Men arafa nafsehu, bakat arafa rabbahu. Dan dari sebagian kitab, dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penisbatan ini tidak sabit, dan tidak benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat ini, kalau diartikan dengan makna yang sahih, bisa saja diterima. Karena, kalau dimaknai bahwa siapa yang mengenal dirinya sebagai hamba yang harus tunduk dan taat, batuk dan beriman kepada Allah SWT, dia sesungguhnya tahu posisinya sebagai hamba dan tahu posisi Allah sebagai khalibnya. Maka, ini diartikan dengan makna yang positif, sangat bagus sekali. Dan saya rasa itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, atau yang lainnya. Yaitu, bahwa semasanya di saat Allah memberikan, atau menyampaikan kepada kita, kepada seseorang ini, kerjakan ini, dia tahu saya hamba. Jangankan membantah. Jangan membantah. Tidak mengikuti saja, beresiko bagi saya. Jangan kerjakan ini, tidak mungkin saya melanggar, sebab saya hamba. Tidak punya hak untuk tidak menjauhi. Atau ketika Allah menceritakan suatu masalah, berita seperti yang kita bahas tadi, masalah tentang dirinya, tentang hal-hal gaib yang tidak ada jalan, bagi kita mengetahui jualan berita daripadanya, ya, kita akhirnya, tidak mungkin untuk mengingkari dengan, dengan apapun cara dan teori. Karena yang menimu dia bercerita, Allah SWT. Ini kalau menwa'ad, walillahil madhalul a'ala, anlinya saya bercerita, kepada Dr. Hidayah, Dr. Hilmi, misalnya, Ustaz Ray, tentang suatu masalah, yang mereka tidak tahu sama sekali. Baru saya ceritakan, oh, tidak mungkin Ustaz, tidak masuk akal ini. Saya kira, sangat-sangat, sangat tidak baik, bersikap seperti ini. Apalagi, yang menceritakan, ini ada, Allah mulhuyuh, la yakfa'alayhi syaih, yang maha mengetahui segala yang jahit. Dia memegang kunci-kunci ghaib, itu semuanya. Lalu dia beritakan, kita tidak punya jalan untuk mengingkarinya. Bahkan, kalaupun terlintas akal, tidak mungkin, kita tidak mungkin akan mengingkarinya. Nah, kalau ini maknanya, dan ini, bagus. Tapi, kalau maknanya adalah, menyerupakan dirinya, pokoknya, seperti sebagian penyimpangan yang lakukan, orang kalau nak ma'rifatullahnya, benar sampai berhakikat, maka kenali diri. Ya, nanti akan ditemukan, apa namanya, sifat-sifat Allah pada diri sendiri, kalau ini yang dimaksud, ini adalah penyimpangan yang keliru. Wallahu ta'ala alam.